Halo guys, balik lagi dengan Boss Ayam Nah kali ini gue mau buat video tentang rekomendasi keepsake untuk SSR non-limited ya Jadi ini biasanya itu bisa kalian dapatkan dengan claw machine ya Atau kayaknya ada beberapa event lain tapi kurang lebih sama ya Dia itu pakai diamond dan sistemnya itu gacha juga Pertama itu gue mau point out dulu ya Kira-kira keepsake siapa sih yang layak didapatkan Karena harganya itu cukup mahal ya Sekitar 17.000 diamond untuk warantinya Jadi yang pertama itu glory bus ya Karena glory bus ini bisa dipakai cukup lama ya di meta monster Dan memang waktu guru-guru keluar itu dia masih bisa dipakai Jadi menurut gue glory bus ini salah satu yang solid banget ya Dan keepsakenya dia itu bisa nambahin damage yang cukup besar ya Apalagi untuk dot damagenya ya karena naik dari 20% ke 30% itu kayak setengahnya ya naiknya itu gede banget Jadi kalau misalnya BC dot kalian 50.000 sekarang jadi 75.000 per orang Dan yang kedua itu adalah carnage kabuto Ya kita udah tau semua lah ya kalau si kabuto ini emang karakter mungkin non-limited yang paling OP ya Jadi ya memang ngambilin keepsake dia itu bisa nambah survivability dia itu dengan cukup banyak Terutama kalau dia dikasih kesempatan untuk ulti ya terutama di monster turnamen Karena self healnya itu bisa sampai 35% max HP ini ngefek banget ya Apalagi kalau buy one Kemudian yang ketiga ini dan mungkin yang terakhir ya Karena yang lainnya itu menurut gue sih apa ya Kayak kurang aja efeknya Jadi yang terakhir adalah Tatsu Jadi Tatsu ini kelebihannya itu injurinya itu yang sebelumnya itu cuma cross shape ya Jadi kayak bentuk salep itu sekarang 50% itu bisa ke semua musuh ya Jadi ya lumayan lah bisa ditaruh di tengah atas atau bawah Kalau dulu kan harus di tengah ya supaya efeknya maksimal ya Injury efeknya juga naik cuma ini sih gak seberapa ngefek ya Nah untuk keepsake yang lain gimana bang? Nah kalau menurut gue sih kurang worth ya selain ini ya Karena 17.000 diamond itu mahal banget Dan mending daripada kalian beli keepsake karakter yang gak bisa nge-carry kalian Kalau ada ultra ultimate Ya mungkin mending kalian ini ya Refresh arena aja Mungkin kalau 10 kali Tekken dapet Omnishard SSR Nah itu kan 300 diamond Jadi kalau 17.000-18.000 diamond ya Kalian bisa dapet sekitar 60 ya 50-60 Omnishard Dan itu bakal ngebantu banget nanti kalau kalian nge-pull limited SSR Jadi mending ngambil Omnishard aja menurut gue Ya kecuali kalian suka sama karakternya ya terserah kalian ya Karena kan ya yang main gamenya kan kalian harus have fun juga gitu Nah kemudian yang kedua Jadi kalau kalian itu nge-pull keepsake Jangan lupa diamond itu harus kalian siapin ya minimal sekitar 17.000 diamond ya Kalau untuk lock machine biasanya Ya kalau yang lain yang ngambil kartu itu kayaknya juga sama ya Sekitar 15-17.000 diamondan Dan yang terakhir Kalau kalian itu gak mau keepsake-nya Kalian tetap bisa Apa? Tetap gue rekomendasiin untuk nge-pull ya Soalnya materialnya itu lumayan bagus sebetulnya Jadi kalian mungkin bisa nge-pull 3 kali aja Per claw machine ya Jadi 50-500 diamond Terus kalian bisa reset claw machinenya Nge-pull 3 kali lagi Jadi totalnya 1000 diamond Dan ini kalau kalian lagi hoki Itu dapetnya bisa kayak Kartu bintang ya Itu bagus banget Nah kemudian untuk bonusnya yaitu Beberapa keepsake SSR lain yang mau gue highlight ya Walaupun sebetulnya Ini tuh gak recommended untuk F2P Ya tapi ini lumayan ya Jadi yang pertama itu Atomic dia bisa naikin attack 100% Jadi 125% Nah ini gak ada efek lainnya Jadi ya itu yang membuat keepsake-nya jadi kurang Tapi kan Atomic kalian pasti butuh attack-nya Kalian butuh bonus dari keepsake yang attack plus 10% Untuk dijadikan bintang 3 Dan nambah 25% attack per unit itu not bad ya Nah kemudian yang next itu yaitu si Garryu Gansup Jadi si Garryu Gansup ini keepsake-nya membuat dia viable ya Sebetulnya untuk bisa nge-case ultimate-nya Dan kemudian nge-deal extra damage langsung Dengan pasifnya Garryu Gansup Jadi kan dia ultimate nge-seal energy Tapi karena pasifnya Seal energy langsung ngilang jadi extra damage Jadi damage-nya itu lumayan gede sebetulnya ya Tapi ya masalahnya baik lagi Kalian kalau mau pakai Garryu ya kalian harus punya keepsake ya Kalau gak itu damage-nya kurang banget Kemudian si DSK Jadi si DSK ini juga lumayan ini ya sebetulnya Lumayan bagus buat turnamen monster Karena dia itu salah satu karakter yang bisa ngebunuh Carnage Kabuto selain boros Jadi extra damage-nya naik ini 50% naik 50% ya 75% ini lumayan banget ya Dan kemudian ada beberapa SSR lain yang cukup bagus keepsake-nya Dan kalian bisa dapetin tanpa perlu nge-spend diamond Jadi ada TTM sama si Puri-Puri Jadi kalau si TTM kalian bisa dapet nanti di fitur clubboard ya Gue gak yakin tuh rilisnya kapan mungkin 2 atau 3 bulan lagi ya Jadi bukan dalam jangka waktu dekat ya Sepertinya fake level dulu sih TTM sih guna banget Jadi meningkatin tenacity-nya ini lumayan banyak ya Jadi ini hampir setengahnya juga ini Jadi 30% max HP Kemudian si Puri-Puri Prisoner ini Jadi dia dengan Si keepsake-nya ini Damagenya jadi jauh lebih sakit ya Jadi lebih viable ya Dipakai buat PvP Walaupun tetep aja gue sih gak rekomen Kecuali mungkin kalian punya shardnya dia sampai bintang 6 ya Silahkan ya pakai Puri-Puri ya Gak apa-apa kalau kalian punya shardnya sebanyak itu Nah kemudian untuk konten bonusnya sih Gue mau gacha aja Jadi funclaw mesin kita gacha 3 kali aja ya Karena gue memang pelit Jadi ya kita kan maunya ngambil resource aja Nah gue juga tunjukin resource mana sih yang bagus ya Nah jadi untuk keepsake ya udah jelas Satu ya ngapain kalian ambil aloi Naiki cuma attack dan dia itu Tank ya support bukan damage dealer Jadi percuma Kemudian ini udah jelas ambil omnisat Ini 1.300 diamond ya Jadi sekitar 1.800 diamond ini value-nya Nah untuk yang ini Ini pilihan agak susah ya Antara kartu bintang ini Atau platinum base Hmm kayaknya kalau gue sih Platinum base aja kayaknya ya Kita platinum base aja Kemudian yang ini udah jelas Si kartu bintang Elite ticket juga bagus menurut gue Epic ini agak kurang ya Karena dropnya kan juga gak seberapa bagus Jadi kita ambil awaken chip aja Karena selalu digunakan Dan juga ini ya untuk talent ya Drop buff ya Walaupun gue punya banyak sih sebetulnya Kemudian untuk tier 4-nya Ya kita ambil yang ini aja Dua ini Lumayan berguna Gold selalu berguna Dan buff gear material ya Selalu berguna Nah kalau kalian Ngincer si glory bus dan belum dapet Nah ini gue saranin ambil yang mystery shop Cuman karena Gue udah Udah dapet ya Jadi ya gak usah ini ya Glory bus gue juga udah bintang 5 soalnya Nah kemudian yang terakhir ini sih Gak seberapa ini ya Gak seberapa ngefek Jadi kita ambilnya agak Gak usah terlalu mikir keras Ini yang gue punya banyak banget Tapi gak apa-apa Kita ambil aja Ini kita punya banyak Ini kita punya banyak juga ya Ini juga punya banyak ya Udah lah Doesn't matter Kalau yang tier 5 Oke Kita confirm dulu Kita gacha Tiga kali aja ya Karena Kita memang incernya material juga Semoga hoki ya Aduh sampah Kita gacha lagi 200 Ya 500 diamond sih Oke lah Gak Gak mahal-mahal amat Tuh kan dapetnya ampas terus Aduh Ya kita gacha Aduh ampas kan Nah ini memang Ya kalau lagi sial yaudah gitu Rugi gitu Tapi gak apa-apa Kita reset lagi Kita pilih item yang sama ya Karena kalau gue lanjutin nanti Jadinya tambah lama Tambah mahal Tambah kepincut Tambah emosi Nanti malah gak cukup Buat beli black ticket ya Jadi emang Hati-hati ya Gacha itu memang Bikin emosi Ini yang mana aja tadi ya Apa aja Doesn't matter ya Oke Kita gacha lagi Semoga gak ngampas lagi ya Aduh Masa Lu gue pernah loh 2x pull tuh Dapet kartu bintang loh Masa ini dapetnya ampas mulu Nah kan Ini nih Mantap kali nih Satu kali dapet kartu bintang Nah ini Gue bisa berpikir untuk stop ya Hmm Apa Stop aja ya Nah kita Gacha aja deh Gak apa-apa Toh Harganya gak mahal-mahal amat 200 diamond doang Wah ini juga bagus nih Gile Hoki-hoki Kita Ambil lagi 200 Semoga dapet Orange ya Aduh Gak dapet ampas Yaudah lah Oke jadi Sekian aja Jadi gue emang Cuman gacha Yang value aja Jadi kalau Gak value sih Ya gak usah digacha lagi Ngapain Gue bukan sultan soalnya ya Jadi Sekian dari gue Jangan lupa like and subscribe See you on the next video Jangan lupa like and subscribe Tamp Zw Mini